Seperti ibu bilang Tiongkok, dia hanya satu partai. Saya tuh kagum pada Tiongkok, kenapa? Ketika KAA, konferensi Asia Afrika, Bung Karno minta dia ikut ke konferensi aja susahnya sangat mati. Karena mereka disebut pasti berada di tirai bambu. Tapi dengan kelihaian Bung Karno, Mo Zedong itu mengizinkan, dia tidak keluar. Tapi yang datang adalah yang namanya Perdana Menteri Liu Shaoqi. Ada Jenderal Chen Yi, saya ketemu, saya ingat. Nah, bayangkan setelah digugah dengan KAA, itu dia langsung melesat seperti sekarang. Pertanyaan saya, masa kita ini menurut saya, kok selalu ngomong gini loh, oh itu kan komunisme, loh ya biarin aja, jangan kita tiru. Udah jelas kita punya ideologi Pancasila, tapi persoalannya, bisakah yang dia jalankan, itu pasti ada yang baik. bagaimana dia menyusun kader-kadernya, itu kan saya perhatikan, enggak boleh. Loh, zaman penjajahan aja, itu yang saya protes sama bapak saya, ketika saya, kakak saya, dan lain-lain enggak boleh kuliah, alasannya apa saya enggak tahu. Itu, hanya enggak boleh aja. Enggak ada kertas. Melarang. Lalu saya bilang sama bapak saya, bapak aja mampu jajah, boleh sekolah sampai dapat gelar insinyur loh. Ini republik apa aku bilang, masa, dan ini mau, peristiwa kayak begituan terjadi lagi. Kalau saya sebagai pemimpin pu, saya akan bilang no, karena menyengsarakan rakyat itu. Orang pintar mau sekolah kok enggak boleh. Apaan itu? Sampai jumpa di video selanjutnya.